Jurnal PhD is the Traveler, bulan ke-17. Selamat datang, balik lagi nih di jurnal yang udah gak tau. Udah ngomong kalau orang idul banyak banget. Untuk jurnal ini ada banyak banget cerita yang mau disampaikan ya. Ya, PhD ini gak cuma perihal belajar, tapi juga perihal momen-momen yang kadang gak diduga datang gitu ke kehidupan kita. Dan bener-bener bulan Maret ini tuh bulan dimana saya tuh banyak banget mendapatkan pengalaman yang diluar dari ekspektasi, luar dari dugaan gitu. Jadi, bulan Maret, welcome March. Bukan welcome March, ini sudah at the end of March. Yang artinya besok sudah April. Dan mungkin satu kabar baik lagi, insya Allah, dua hari lagi. Ramadhan akan dimulai, yang mana kita akan puasa kurang lebih satu bulan. Tentunya seneng ya rasanya kalau ya Ramadhan datang, meski tentunya ada challenge pasti ya, menahan lapar haus, menahan nafsu, menahan amarah, segala macem. Tapi kayak semacam apa ya, datangnya Ramadhan tuh ya kayak vibe-nya tuh emang beda gitu. Gak tau kayak lebih kalem aja sih, lebih ngingetin soal dunia ini tuh gak permanen gitu loh. Gak tau sih kalau buat saya gitu ya. Nah, selain itu, bulan Maret ini adalah bulan hari kelulusan di kampus, graduation day. Dan juga tentunya sesuai dengan background saya hari ini, Maret itu adalah the beginning of spring. Yang mana kalau di Jepang, di bulan, di musim semi, bunga, sakura, pohon sakura mulai bertumbuhan. Dan saat ini, bener-bener hari ini banget gitu, sakura udah mulai blooming di beberapa titik, baik di kampus, terus juga di pinggir sungai, terus juga di beberapa titik-titik wisata gitu. Dan saya sendiri kemarin sempat hanami-an ya, hanami tanda kutip sama temen lab di belakang clock tower, itu satu landmarknya di kampus Kyoto University gitu. Kita karena mumet aja sih, mumet kerja, terus habis itu, eh kopi yuk, yuk kopi kan ada kafe di situ. Dan yaudah, jadi sekalian beli kopi, sekalian duduk-duduk aja di bawah pohon sakura gitu. It was fun, kita ketawa ke Tiwi, iya gitu lah, mulai gak kakak-kakak jelas. Karena kita bener-bener lagi, gak tau kita lagi, apa ya, menghabiskan waktu hampir tiap hari bareng, tapi gak buat belajar duduk bareng di lab, tapi main gitu ya, makan, ya, ngurus, apa ini ono lah, pokoknya banyak banget yang diurus gitu. Oke, mulai agak belibet nih ceritanya. Jadi, di compare dari jurnal kemarin, I think I'm much happier than before. Dan saya kemarin sempat punya apa, sempat ada counseling appointment sama psikolog yang dari kampus. Bener-bener kayak dia ngeliat saya happy banget gitu. Dia bilang, kamu kayak happy banget, dan sepertinya ya dia bilang, kamu sekarang creating kayak semacam new life gitu loh. Karena sebelumnya mungkin saya mengalami hal-hal, ya mengalami beberapa isu lah, yang mana itu sedikit mengganggu my mental being gitu ya, my mental well being gitu. Dan akhirnya dia ngeliat, dengan momen yang terjadi di bulan Maret ini, bener-bener ngebantu saya menjadi, menyadari gitu, kalau saya tuh emang bisa independen, ternyata hal-hal yang tidak baik terjadi, mengakibatkan hal-hal yang baik jadi terbuka, jadi datang gitu loh, dari sumber yang lain seperti itu. Jujur seneng banget kemarin ngobrol sama psikolog, nyeritain saya ngapain aja, terus ya mungkin dengan segala kekhawatiran, tapi intinya still on the track gitu. Tentunya ya mungkin deg-degan juga, karena besok tuh bener-bener 1 April itu, terhitung resmi saya masuk ke semester 4 beti ya, artinya saya tingkat 2, tapi semester 2 tingkat 2 gitu. Yang mana saya hanya punya 1,5 tahun lagi, bila diasumsikan sekolah itu selesai dalam 3 tahun gitu. Jadi tentunya pasti akan ada rasa-rasa ya khawatir, anxious gitu kan, aduh bisa nggak ya, aduh gue belum punya progres kayak gitu. Jadi ya well, ya begitulah ya, waktu terus berjalan, yang pasti sekarang yang bisa saya lakukan adalah ya, stay committed to my work, meski tentunya distraction akan ada banyak banget gitu. Dan begitulah. Nah, jadi minggu lalu tuh, kita baru banget, apa, ngadain beberapa selebrasi, karena minggu lalu tuh tanggal 24 Maret, oh iya mungkin ada 1 hal lagi yang mau belum juga saya sampaikan, karena bulan Maret ini lah bulan kelahiran saya. So, last week, I'm turning 33, oh my god, 33. Artinya saya bertambah umur, jadi saya berulang tahun, minggu lalu selamat ulang tahun. Anissa, aneh banget gak sih, ngomong happy birthday, kesendiri-sendiri, dan di depan di video, kayak gini gitu. well, kalau udah nambah tua tuh, gak tau ya, kalau udah umur terus bertambah tuh, melihat hari ulang tahun, mungkin agak sedikit berbeda ya, gak kayak anak kecil gitu kan, bener-bener, besok hari ulang tahun, gak kebayang ada party, ada, mungkin ada kado yang akan datang, segala macam gitu, tapi, tentunya, yang perlu disyukuri ya, pasti, di umur 33 ini ya, saya masih, ya satu siang, saya masih bisa bernafas, masih bisa makan enak, masih bisa tidur enak gitu, Alhamdulillah, meski dengan segala masalah yang saya hadepin gitu, saya tuh masih, apa namanya, masih bener-bener, masih bisa tidur pulas gitu loh, bener-bener bukan yang kayak gak bisa tidur, karena ada masalah hidup yang mengganggu, sampai ngaruh ke tidur, enggak sih, Alhamdulillah, saya gak, gak pernah ngalamin separah itu gitu. terus saya pas hari ulang tahun itu, sebenarnya, saya tuh traveling, tapi traveling sebenarnya bukan, bukan dijudulkan birthday trip ya, tapi memang, saya sama, apa, suami sama, apa, dua temen saya mutusin, untuk traveling dari tanggal 20 ke 23 Maret, jadi sebenarnya, hari ulang tahun saya, hari terakhir saya trip gitu, jadi, kita memutuskan untuk pergi ke Nagasaki, dan itu adalah perjalanan yang luar biasa, tentunya Nagasaki menjadi salah satu list, tempat yang mau saya kunjungi, karena, tentu karena saya penggemar, sejarah Perang Dunia II, Nagasaki menjadi satu, bucket list yang harus dilihat, karena saya tahun lalu udah ke Hiroshima, jadi, kayaknya kurang afdol, kalau belum ke Nagasaki, dan Alhamdulillah, perjalanannya luar biasa, tentunya melelah kan, capek, tapi, yang menarik juga, kita moda transportasi, untuk pergi ke Nagasaki, berangkat, dan pulangnya itu beda, jadi, berangkat itu, kita akhirnya pertama kalinya, nyoba yang namanya ferry, apa ya sebutannya, cruise ferry, atau ferry dari Osaka, ke Kitakyushu, karena kan, Nagasaki itu udah di selatannya Jepang ya, jadi, memang ada opsi naik bus, atau naik Shinkansen, atau naik pesawat, tapi, kita mutusin mau nyobain, ngerasain gimana rasanya sih, bermalam di kapal gitu loh, jadi, itu kayak ferry malam, overnight ferry gitu, jadi, berangkatnya dari sore, jam 5 dari Osaka, terus nyampainya besok, jam, kayaknya setengah 7, setengah 6 pagi, setengah 6 pagi, pagi banget nyampainya, subuh-subuh gitu, itu was, I think, it was amazing, udah lama banget, saya gak naik ferry, kayaknya naik ferry, terakhir, kapan ya, lupa banget deh, kalau ferry panjang ya, kalau ferry pendek sih, tahun lalu pernah di Hiroshima, ada ferry dari, dari pulau utamanya, ke Miyajima gitu, jadi, dan yang menarik ya itu, saya kali pertama, bener-bener naik ferry, yang nginep, nginep semaleman gitu loh, jadi, disitu, kita book, bukan kamar ya, book bank bed gitu, jadi ada, apa, dia ada, di kapal itu ada berapa jenis kamar ya, ada kamar yang dari kelas ekonomi, yang bener-bener, kayak cuma tatami floor gitu, ya kita tidur aja gitu, disitu, atau ada namanya, kamar turis, jadi kita dikasih bank bed, modelnya kayak hostel gitu, kayak kapsul gitu, jadi kita dapet, satu, apa, kotak, isinya ada kasur, terus, intinya cukup enak, kita ambil yang itu, yang turis, terus ada juga yang level yang mewah-mewah lah, jadi jatuhnya kayak hotel gitu loh, kayak kamar hotel yang mewah banget gitu, harganya tuh, kurang lebih, kemarin, tiketnya 6 ribu, yang mana itu, menurut saya sih cukup murah ya, itu kan ibaratnya kayak, digabung bayar hotel sama, bayar apa, hotel sama transport gitu, jadi 6 ribu yen per orang gitu, terus, terus yang unik lagi, saya bener-bener pertama kalinya, nyobain onsen di kapal, jadi di kapalnya tuh ada onsen, onsen air panas, yang buat berendam mandi air panas itu, jadi lucu banget sih waktu saya, iya waktu saya nyobain ya, karena emang posisinya emang juga capek banget gitu, jadi onsen tuh emang enak banget gitu, kalau badan lagi pegel-pegel, dan ya itu pas lagi kayak berendam gitu ya, kan kan namanya juga kapal ya, ada goyang-goyang segala macem, jadi kayak pas lagi berendam tuh, apa, ya gitu aja airnya goyang-goyang gitu gitu, jadi sebenernya gak serem sih, tapi ya kayak ini aja gitu, seru aja, mengingat juga Jepang tuh, safety-nya kan juga, oke banget ya, jadi agak lebih less worry lah gitu loh, terus juga, iya terus, oh iya dan malam itu, adalah malamnya final All England gitu, yang mana tentunya sebagai badminton lovers, gak boleh kelewatan ya, yang namanya match, apa, badminton match di All England, dan Indonesia bener-bener baru, norai sejarah baru, pasangan muda nih, main doubles Bakri, si Sohibul Fikri sama Bagas Molana, dia pertama kali debut di All England, dan dia juara All England gitu, kayak oh my God, hebat banget, sumpah itu mereka bener-bener bikin rekor banget sih, starting dari bawah tuh, ngalahin, apa, kalau gak salah premier ya, pertama, terus kemudian, ong Theo, ong siapa sih, yang Malaysia itu juga yang keren banget gitu, terus yang paling epic sih, sebenernya waktu mereka ngalahin, apa, Hokbay, Hoki sama Kobayashi itu, gila banget sih sebenernya ya, terus abis itu mereka ngalahin Minion ya, kalau gak salah ngalahin Minion, ngalahin Minion, terus abis itu ngalahin Deddy's pas di final, menurut, menurut saya sih, ih sumpah keren banget sih, dan, ya tentunya mereka jadi rising star, dan jadi center of attention, dan mudah-mudahan mereka bisa konsisten ya, emang kemarin mainnya agak reok banget sih, gak tau entah kenapa kemarin tuh, penampilan Bakri di All England itu, seperti liwang di Olympic, jadi bener-bener kayak mereka solid banget gitu loh, jadi agresif segala macem gitu, jadi ya mudah-mudahan, ya tentunya sebagai badminton lovers, berharap ada regenerasi ya, terus ini mereka bisa jadi penerusnya Deddy's dan Minion, tentunya dengan pemain yang lain juga ya, bener-bener kemarin tuh attention saya tuh, habis ngeliat update berita badminton, jadi ya, menyenangkan diri dengan ngeliat sesuatu yang disukakan, tidak apa-apa tau ya, ya enggak, jadi selama itu bukan hal-hal yang aneh dan apa gitu, jadi kemarin tuh ya, saya bener-bener attentionnya tuh habis di, ya di badminton, plus kemarin itu ada konser BTS, jadi ya konser BTS online, unfortunately, masih belum bisa ngeliat offline, jadi kemarin itu ada permission to dance, dan saya kemarin nyempetin nonton, dan bener-bener kayaknya sih, saya ngerasa, kayaknya konser online udah cukup lah, sampai kemarin itu, dan saya cuma, saya pengennya nunggu konser live, atau konser offline-nya di Jepang ya, ya antara di Jepang atau di Indonesia, cuma saya belum bisa pulang juga ke Indonesia sih, jadi pengennya di Jepang lah gitu, kemarin lah temen booking tiket Justin Bieber, sepertinya mungkin Jepang mungkin udah mulai, ngebuka perlahan-lahan kali ya, buat konser kayak gitu ya, amin kita aminkan ya, karena saya jujur cita-cita ke Jepang juga, sebenarnya tujuannya tuh biar bisa ke Korea, atau nunggu di Jepang, dan BTS datang ke sini gitu loh, tapi sampai sekarang masih belum kesampean, gitu, oke, tadi ngomongin Soferi ya, terus mungkin kalau bicara soal trip si Nagasaki-nya, itu mungkin bakal panjang banget, yang pasti kita ngunjungin tempat-tempat situs bersejarah ya, yang pertama kita pergi ke Atomic Bomb Museum, jadi itu menceritakan tentunya sejarah timeline dari, gimana sih proses, ya terjadinya pas pengeboman di Nagasaki, dan it's very painful story, dan ya gak kebayang lah gitu, maksudnya kota dibom gitu, terus kemudian luluh lantah, orang mati, sekarat segala macem gitu, jadi bener-bener sedikit reminder lagi lah, soal masalah ya, perang tuh memang bener-bener gak ada, bukan menjadi solusi gitu loh, karena pada akhirnya bener-bener gak ada pemenangnya gitu loh, at the end of the day gitu loh, ya gitu lah, jadi intinya, itu yang sebenarnya menarik ya, lesson learned yang bisa dipelajari dari, sejarah-sejarah masa lalu tuh, ya gitu lah, bener-bener kita gak perlu, dipenuhi oleh rasa benci, atau hatred gitu, terus juga, kemarin kita sempat main ke daerah nih, kayak apa, Glover Park gitu, dan kita akhirnya pertama kali ngeliat Sakura disitu, jadi ngeliat Sakura pertama kali, bukan di Kyoto, tapi disana ternyata, kalau daerah selatan itu, Sakura tumbuh lebih awal, dibanding area-area Honsu, area Kyoto, Tokyo gitu, dan saya sempat main sama kucing, jadi disitu ada banyak kucing-kucing liar, yang gembrot-gembrot, ya Allah bener-bener deh, lucu banget, jadi ada berapa, banyak pokoknya disana tuh, kucing-kucing, dan kucing-kucing Nagasaki tuh, ramah-ramah, kalau di kucing Kyoto tuh, belagu-belagu, didatengin, kabur gitu, terus segitulah pokoknya, nah kalau di, dari pengalaman saya di Okinawa, sama Nagasaki tuh, kucing-kucingnya tuh approachable, dan bisa dipegang-pegang, bisa diindus, apa diindusel-dusel itu loh, bisa diindusel banget, makanya kayak amun, lucu banget gitu, dan salah satu, apa, aktivitasnya di hari ulang tahun saya, saat itu, saya bermain bersama kucing, di bawah bunga sakura, not weird, but how unique is that, karena saya gak akan pernah bisa ngalamin kayak gitu ya, main sama kucing di bawah pond sakura, karena di Indonesia gak ada sakura, kayak gitu, hmm, itu intinya, ada sedikit cerita dari Nagasaki, saya sebenernya lagi ngumpulin juga, informasi muharisnya, mudah-mudahan kalau saya punya waktu, aduh, pengen banget nih balik ngeblok lagi, nulis tentang perjalanan saya ke, kota-kota bekas, ya kota-kota yang punya histori, Perang Dunia II ya, sebenernya udah banyak banget sih ceritanya, tapi ya unfortunately, karena PhD is my priority, jadi belum ada waktu banget buat menulis blog, especially about my travel experience, dan sepulang saya dari trip Nagasaki, tiba-tiba salah satu teman saya, teman lab saya, ngeontak, dia adalah teman, ya teman saya di lab, dan juga teman Baito juga, dia orang Cina, dan kebetulan, dia yang menawarkan saya, apatonya dia, jadi sebenernya saya tinggal di apato baru, nah itu sebenernya apato dia yang lama gitu, dia dan pacarnya, yang mana, malam ketika saya pulang dari Nagasaki, saya di chat gitu, kalau dia nanya Nisa, would you be my marriage witness, dan ternyata mereka memutuskan tanggal 24 Maret, jadi besok harinya dari saya ulang tahun, mereka mau menikah, jadi mereka menikah di hari lulusan gitu, jadi kayak amun sweet banget, ya waktu dia ngechat, dia minta menanyakan apa, saya mau jadi saksi nikah, saya tentu mau banget gitu, karena ya ampun, saksi nikah saja belum pernah gitu kan, jadi saksi nikah gitu, terus ya itu dia kayak bilang, oh ya oke nanti kita ketemuan ya, besok gitu kan di kampus gitu, saya ngira, yang namanya saksi nikah itu tuh, saya datang ke, apa ke ibaratnya kantor sipil ya, atau apa, saya berdiri di situ, ngeliatin seremoni kecil lah gitu loh, kalau mereka menikah, dan ternyata dia bilang, oh kalau di sini, nikahnya nikah sipil aja, nikah dokumen aja, jadi dia ngambil formulir gitu-gitu, formulir kalau mereka daftarkan untuk menikah, dan di formulir itu dibutuhkan dua tanda tangan gitu, akhirnya saya dan teman saya, orang PJ, namanya Nunu, dia nanda tangan, dan saya juga tanda tangan gitu, jadi saksi nikah itu, just sekedar mengisi data diri, dan tanda tangan gitu, jadi kayak yang mungkin, saya sempat mikir, aduh padahal seru banget, kalau bisa ngeliat, iya seremoni kecil gitu kan, kita berdiri gitu kan, di samping si mempelainya gitu, jadi, dan iya teman saya, apa, ngurus dokumen, dokumennya pagi, dan siangnya kan ada upacara apa, ada seremoni dari kampus, untuk kelulusan, kelulusan anak-anak, kayak wisudawan gitu kan, eh tanda-tanda ya sorenya tuh, kita udah kabar, kalau mereka udah officially married gitu loh, jadi ibaratnya dokumen masuk, kemudian diproses, dan dokumen keluar, jadi secara, menurut, apa, undang-undang dari perintah Jepang, mereka tuh sudah resmi, sebagai suami istri gitu, jadi kayak, kita ikut senang banget gitu, dan, ya, gitu lah, jadi, meski yang tentunya, yang paling happy, teman-teman saya yang lulus gitu ya, jadi saya tuh, sama teman lab saya tuh, ya itu kita jadi kayak juru, graduation organizer, jadi bukan WO ya, bukan WD organizer, tapi GO, graduation organizer, kita ngurus banget, kita ngurus macam-macam lah, dari bunga, dari kartu ucapan, segala macem, ya mungkin, lumayan capek sih, ngurus-ngurus kayak gini, tapi kayak, ya ini kan kayak, momen mungkin, gak sekali seumur hidup, tapi, ya, ya mungkin untuk, untuk beberapa orang itu sekali seumur hidup, tapi, ini momen yang jarang-jarang lah gitu, jadi, tidak ada salahnya menyenangkan orang lain kan, betul kan, dan itu juga, memberi pahala juga buat kita gitu, terus kemudian, setelah graduation, habis itu kita punya party, jadi kita punya banyak-banyak, punya banyak banget party, gak banyak banget sih, tapi, besoknya kita ada potluck dinner, pertama kalinya, akhirnya kita bikin potluck party di lab, kayak gitu, jadi, partinya tuh, iya, hari Jumat malam, dan tentunya, potluck, apa, potluck dinnernya itu, kita tentunya, yang namanya potluck, kita bawa makanan segala macam, semua sensei datang, semua ya pada ngumpul gitu, ada beberapa aja yang gak pada datang, dan, yaudah kita makan, dan, tentunya kalau, apa, saya, bukan saya yang masak, suami saya yang masak, jadi dia ikut datang, untungnya, sensei, sensei ngebolehin untuk bawa pasangannya masing-masing, jadi akhirnya pada bawa pacar, dan suami, dan isinya masing-masing lah gitu, jadi akhirnya kita makan rame-rame gitu, dan partinya informal banget, jadi gak kaku-kaku banget, jadi kita, ngobrol-ngobrol sambil berdiri, mau bebas lah, sambil ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu, jadi bener-bener seru banget gitu, ini kadang sebenarnya yang, ya kadang saya pengen gitu loh, mungkin gak tiap hari, tapi, kayaknya selama satu setengah tahun di sini tuh, potluck party kayak baru sekali ini deh, ya sebenarnya sih ada sih, party-party kayak Nabe, tapi sama teman-teman aja, tapi bener-bener sama semua member lab tuh, baru kemarin gitu, dan ternyata, karena ada beberapa apa, sensei saya beli beberapa alkohol, dan ada beberapa teman saya yang juga bawa minum-minuman alkohol, ternyata ada teman saya yang, tiba-tiba dia langsung mabok, kayaknya dia kebanyakan minum, dan tiba-tiba kita memutuskan untuk karaokean, ya kita karaokean, di deket kampus, jadi dari, cuma kita berlima lah, gak semuanya ikut gitu, karena udah ke motor malam, karena saya mikirnya, karena kayak apa ya, malam itu saya lagi pengen seneng-seneng aja gitu, akhirnya ya udahlah, yuk kita karaokean gitu, dan saya punya teman yang dia emang bakal balik ke negaranya, jadi kayak, oke lah gitu kan, mungkin saya kan jarang-jarang juga hangout sama teman-teman di sini gitu, yaudah akhirnya kita karaokean, dan ternyata nih si satu teman saya ini, ternyata sepertinya mabuknya sudah terlalu dalam, jadi akhirnya bener-bener malam itu, saya tuh, jadi udah jam berapa ya, pokoknya udah dini hari, dia udah pagi banget, teman-teman saya bilang, eh ini dia udah mabuk banget nih, kita kayaknya, dia kayaknya gak bisa pulang, rumah dia agak jauh, jadi dia bawa sepeda, tapi gak mungkin banget mabuk pakai sepeda gitu, mabuk sepedaan pulang kan, akhirnya dong kita, baru susah payah, mencarikan taksi, dan kita kan gak tau alamatnya, akhirnya itu kemarin, nyari-nyari alamatnya dari handphone, dari kartu KTP di sini gitu, tapi ternyata saya bener-bener kali pertama deh, ngurusin orang yang udah mabuk parah, yang udah ngigonya udah kelangit banget gitu loh, jadi, ya aku kocak banget deh, pokoknya, dan akhirnya kita mutusin untuk nganter dia, langsung ke rumahnya, ke apatonya gitu, pakai taksi gitu, yang awalnya kita mikirnya, udah naikin dia taksi, dia pulang sendiri, terus teman saya bilang, aduh kayaknya enggak deh, kita harus nganterin dia deh, sampai, sampai di lokasi gitu, yaudah akhirnya kita, mutusin buat naik taksi bareng ke sana, dan kita balik lagi ke, apatonya kita masing-masing, naik taksi lagi gitu, dan pokoknya saya nyampe jam berapa ya, jam 3 apa jam, pokoknya intinya menjelang subuh lah gitu, terus, ya gitu lah, pokoknya saya, iya intinya ini kali pertama ya, yang namanya, apa, experience karaoke, terus kelihatan teman mabuk, segala macem, jadi kayak seru aja sih, untuk sekali dua kali, apa, ngerasain kayaknya, enggak ada salahnya gitu, tapi kalau terus-terusan kayaknya, enggak kuat, kayak gitu, jadi, dan besoknya dia ngechat, dan dia minta maaf gitu, ya gitu lah, orang kan kalau udah ilang akal kan, yaudah gak inget aja apa-apa kan, jadi dia minta maaf, terus dia kayak malu juga gitu, tapi saya bilang, ya ampun, santai kali, enggak apa-apa gitu, jadi, apa namanya, ya kita juga senang lah gitu, terhibur, ya gitu lah, ya, minggu lalu, it was fun, dan, tapi sekali lagi, reminder, kalau, ya, kita gak bisa partai terus ya, kita harus kembali ke meja kita, buka laptop, dan bekerja, dan tentunya ya, Alhamdulillah saya, lanjut lagi kerja, gimana caranya, apa yang bisa dikerjain, dikerjain gitu, dan ini mungkin salah satu milestone saya, akhirnya, internship report saya sudah disubmit, Alhamdulillah, setelah mengumpulkan segala motivasi, untuk menyelesaikan, dan syukurlah, satu kewajiban terpenuhi gitu, dan sekarang, saya harus lanjut, untuk persiapan publikasi pertama, yang mana ini masih, in the rabbit hole juga, masih, di dalam situ aja, gimana disini, biar bisa keluar, dan oke gitu, jadi, bisa lanjut ke berikutnya, tapi sure, slow but sure lah, intinya, progres sedikit demi sedikit, sekarang, bener-bener kayak lagi banyak aja, yang dikerjain, cuma bingung, mau yang mana dulu gitu, statusnya itu ya, statusnya bingung, tapi lebih baik, bingung, gak tau mau ngerjain apa, aduh kok ngomongnya ribet banget sih, mending bingung, karena banyak yang dikerjain, tapi gak tau yang mana duluan, daripada bingung, tapi gak ada ya, gak tau sama sekali, apa mau dikerjain gitu loh, jadi gak ada, nah itu lebih baik saya yang tadi, yang pertama gitu, kondisi sekarang ini lebih baik sih, dibanding, bingung yang dulu ya, jadi ya, saya bisa bilang, itu progres, saya rasa, dan saya pikir itu semua, untuk jurnal, PhD bulan ke-17, dan tentunya, karena mau Ramadan, mohon maaf lahir batin, tentunya saya banyak banget hilaf, banyak salah kata, mungkin sampai ketemu di jurnal berikutnya, dan kemungkinan, jurnalnya itu di saat bulan Ramadan, jadi, harus menjaga diri, tapi jurnal ini, gak ngejulit banget kan, kan bener-bener ceritakan apa yang, iya kenyataan apa yang saya alamin gitu, jadi insya Allah, tidak ada yang namanya julat-julit, oke semuanya, terima kasih, bye-bye,